Ia berbekal pakaian seragam marinir TNI Angkatan Laut, seorang pria parubaya di Banyuwangi, Jawa Timur, menakuti para korbannya yang ia cekat di tengah jalan. Tentara gedungan ini kemudian nekat membawa kabur kendaraan korban. Bahkan surat kendaraan bermotor korban pun ada yang ia kadaikan. Inilah Yono Fatrianto, pria berusia 52 tahun yang kini harus memperdagung jawabkan perbuatannya usai beraksi sebagai anggota marinir TNI Angkatan Laut untuk melakukan penipuan. Pria yang merupakan residivis dalam kasus yang sama terbukti menggunakan identitas anggota palsu berdasarkan barang bukti berupa seragam marinir TNI Angkatan Laut dan kartu anggota TNI palsu. Terkuaknya anggota marinir gedungan ini berkat laporan sejumlah korban. Jadi terduga kalau tersangka ini yang beridentitas YF alias Y itu melakukan gabi dana dengan modus, berbagai macam modus yang dilakukan dengan mengaku sebagai anggota marinir. Pelaku mengaku telah melakukan aksinya sebanyak tiga kali dan membeli atribut marinir TNI Angkatan Laut di Jakarta. Seberapa kali Bapak melakukan ini Bapak? Gagal ini Bapak. Oh tidak, Bapak. Biasa rangatnya dimana Pak? Belinya dimana Pak? Jakarta. Belinya di Jakarta. Yang bikin kartu A itu dimana Pak? Bikin sendiri dimana Pak? Sementara itu Kapten Laut, Tasman Polisi Militer Lanal Bajuwangi, Tony Sularso, mengatakan, pihak yang menegaskan jika pelaku bukan anggota marin TNI Angkatan Laut, Lanal Bajuwangi, melainkan tentara gadungan. Dari Bajuwangi, Jawa Timur, Eko Suryono, Anews, Mula Varga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.